Hai Assalamualaikum Kembali lagi di channel Sushi Kitchen Kali ini kita akan membuat Pempek Pistel Pempek ini tanpa ikan Rasanya gurih, enak dan mudah Secara pembuatannya Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe Di bawah dan klik like nya ya Nah disini saya punya bahan utama ya Disini kates muda Atau pepaya muda Ini untuk bahan isiannya ya Sebelumnya akan kita kupas Kemudian akan kita parut Nah seperti ini Ini udah saya kupas, udah saya cuci bersih Isinya udah saya buang juga ya Biji-bijinya itu udah saya buang Nah kemudian Akan kita parut menggunakan parutan keju Agar lebih halus ya teksturnya Jangan menggunakan parutan yang kasar Karena agak gigitnya itu agak enak Tapi kalau kita menggunakan parutan keju Seperti ini hasilnya akan Lembut dan enak ya Mudah sekali dimakan Kayak gitu ya Nah kira-kira seperti ini hasilnya Memang agak sedikit susah untuk Mengarut pakai parutan keju ini Tapi gak apa-apa Demi hasil yang memuaskan ya teman-teman Nah ini hasilnya udah saya parut semua Kemudian isi ini akan kita tumis Ini teman-teman bisa lihat teksturnya Kecil-kecil dan halus ya Untuk menumisnya saya gunakan Bawang putih, bawang merah Sama udang rebon Udang rebonnya cuci bersih ya teman-teman Kemudian tiga bahan ini akan kita blender halus Kita blender halus Ketiga bahan ini Jika tidak di blender juga gak apa-apa Bisa diulek ya Karena saya lebih suka yang praktis Jadi saya blender Nah kemudian Kalau udah halus Langsung kita tumis di atas minyak Eh di atas wajan yang ada minyaknya sedikit Minyaknya sedikit aja Jangan terlalu banyak Karena kalau terlalu banyak Nanti isiannya agak berminyak Kurang enak rasanya Nah jadi minyaknya sedikit aja Kita tumis Kemudian tambahkan gula Garam Sama penyedap Untuk gulanya disini Saya gunakan 1 sendok makan Garamnya saya gunakan Setengah sendok teh Kemudian penyedapnya Sesuai selera ya teman-teman Jika teman-teman tidak menyukai Menggunakan penyedap Bisa di skip untuk penyedapnya Nah kemudian Semua bahan ini akan kita tumis Tumis sampai harum Untuk teman-teman yang Alergi udang Udangnya bisa kita ganti ya Jadi enggak usah pakai udang Diganti ikan teri juga bisa Nah ini udah saya tumis Hasilnya seperti ini Ini udah agak kering Ini aromanya udah kemana-mana Aromanya tuh enak banget teman-teman Ini kita tumis kembali Kemudian Jika udah mateng semua kayak gini Kita akan memasukkan Kelapa mui Kelapa apa sih pepaya muda Yang udah kita parut tadi ya Nah kita masukkan semuanya Kemudian kita aduk rata Nah aduk rata semuanya Jika terasa agak sedikit lebih kering Bisa tambahkan air sedikit saja Karena pepaya muda ini Kalau ditumis agak lama Dia menghasilkan air Jadi kita kasih airnya sedikit aja ya teman-teman Nah dikira-kira aja airnya Saya ngasihnya segini Ini sedikit ya teman-teman Kemudian akan kita masak Sampai pepaya mudanya ini Layu Dan meresap semua bahan-bahannya ya Jika ada air yang belum kering Bisa keringkan airnya Masak menggunakan api besar juga gak apa-apa ya teman-teman Karena kalau api besar Airnya akan cepat nyusut Nah ini udah agak sedikit kering Kondisi airnya udah tinggal sedikit banget ya teman-teman Ini saya tadi masaknya selama 10 menitan Kalau gak salah dengan api yang besar Nah ini kita pastikan agar semuanya kering ya Jika udah kering Kemudian kita matikan api Nah ini kayaknya udah cukup Kita matikan api kemudian kita dinginkan ya Kita dinginkan terlebih dahulu Oke selanjutnya kita akan membuat pempeknya Adonan pempek tanpa ikan Disini saya menggunakan terigu Terigu sebanyak 300 gram Boleh protein tinggi atau protein sedang gak apa-apa ya teman-teman Yang penting terigu Nah terigu ini 300 gram Akan saya kasih garam Garamnya sekitar setengah sendok teh Lalu penyedap juga ya pastinya Tadi penyedap dulu di awal Kemudian ini garamnya Atau jika teman-teman suka bisa tambahkan masako Atau penyedap kaldu ya Nah kemudian aduk rata Biar garam dan penyedapnya ini bercampur Tidak ada gumpalan Jadi kita aduk terlebih dahulu Untuk membuat pempek tanpa ikan ini Sebenarnya praktis banget ya teman-teman Mudah Jika teman-teman kesulitan untuk mendapatkan ikan giling Jadi bisa menggunakan cara seperti saya ini Hasilnya juga gak kalah enak Nah kemudian Akan kita siram menggunakan air mendidih Saya disini menggunakan air mendidihnya 500 ml Air mendidih yang benar-benar mendidih Langsung kita tuang Kemudian kita aduk Kita aduk rata Sampai kayak adonannya kayak benyak kayak gitu ya teman-teman Benyak apa sih Pokoknya sampai yang lunak banget ya Biar pempeknya gak kejal Tambahkan lagi Jadi ini takaran pas ya 500 ml Untuk air panas atau air mendidihnya Jangan gunakan air yang setengah panas ya teman-teman Karena hasilnya gak akan berhasil Jadi harus air yang benar-benar mendidih sekali Nah ini kita aduk Ratakan jangan ada gumpalan dari terigunya Jadi kalau di Palembang ini namanya untuk umaknya Jadi pembuatan pempek itu pakai umak Nah umaknya itu seperti ini teman-teman buatnya Jadi kalau gak punya ikan giling Ada umak Umak yang kayak gini maksudnya Nah ini kita aduk Kita ratakan Kemudian Akan kita dinginkan Sampai benar-benar dingin ya teman-teman Oh iya untuk mengaduk pastikan Di permukaan bawahnya juga Teraduk sempurna ya Oke ini udah cukup Kemudian akan kita dinginkan Sampai benar-benar dingin ya teman-teman Baru kita eksekusi Nah ini udah dingin Tadi saya pakai kipas angin Untuk mendinginkannya biar cepat Ini udah benar-benar dingin Nah ini yang maksudnya ada gumpalan Tadi kayak gini teman-teman Ini ada sebagian yang tidak Rata jadi ada gumpalan sedikit Tapi gak apa-apa Kemudian akan kita tambahkan Tepung tapioca atau sagu Disini saya menggunakan Tepung tapioca atau sagunya Sebanyak 200 gram Kemudian kita aduk Aduk atau diulenin itu Sama ya teman-teman Jadi kalau kita membuat Pempek yang pakai ikan giling Itu gak boleh diulenin Karena akan keras Sementara kalau kita bikin Pempek yang gak pakai ikan Ini boleh diulenin Karena pempeknya gak akan keras Tambahkan lagi sagunya Aduk terus ya teman-teman Sampai benar-benar yang Gak lengket di tangan gitu Jadi adonan yang Umatnya itu Kalau udah dikasih sagu Kita aduk Sampai gak lengket di tangan Nah ini udah Gak lengket lagi Ini adonannya udah pas Sagunya udah pas Selanjutnya akan kita bentuk Adonan pempek ini Menjadi bulat-bulat ya teman-teman Saya udah cuci tangan kembali Biar mudah untuk membentuk Pempeknya Jadi kita ambil sedikit Kita bulat-bulat Terus kita bikin Bentuk kayak mangkok Sama seperti kita membuat Pempek telur Pempek telur Atau pempek telur ya Nah kita buat mangkok Seperti ini Kemudian akan kita isi Menggunakan isian Yang udah kita buat tadi Nah isian yang udah kita buat tadi Kan kondisinya udah dingin Nah ini udah benar-benar dingin Kemudian akan langsung Kita masukkan Jadi kalau masih panas Itu sebaiknya jangan teman-teman Karena permukaannya Nanti akan mentah di tengah Jadi kalau udah dingin Mudah juga untuk ngebentuknya Seperti ini Kita akan membentuk Seperti pistel Bukan seperti ini Memang benar-benar pistel ya Untuk bentuk pistelnya Kayak gini caranya Dipilin pinggirnya Jika tangannya terasa lengket Bisa celupin disagu ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini Mudah sekali bukan Inilah cara pembuatan Pempek pistel Yang sangat mudah Dan enak pastinya ya Selanjutnya akan kita buat Sampai Adonan ini habis Masih dengan cara yang sama Seperti tadi Kita bentuk bulat Kemudian dilonjongkan Lalu dibolongin tengahnya Kita bentuk seperti mangkok Kemudian isi kembali Lakukan cara seperti ini Sampai semuanya Semua adonan habis ya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Di video-video selanjutnya